Intro Halo berku, selamat datang kembali di channel Sista Seis Dalam dunia pergamingan yang terus berkemang ini, gaya grafis merupakan salah satu aspek yang sangat mempengaruhi daya tarik dari sebuah game. Salah satunya, grafis bergaya blok juga merupakan keunikan tersendiri yang cukup banyak digandrunyi dan dimainkan oleh para gamers. Salah satu contoh yang paling mencolok dari game dengan grafis bergaya blok adalah fenomena global dari kemunculan game Minecraft yang hadir pada tahun 2011 silam. Game ini telah menjadi ikonik dan diakui sebagai salah satu game yang paling sukses dalam sejarah, tentunya pada game berjenis bergaya grafis blok. Nah, pada kesempatan kali ini, teruntuk kalian yang sedang mencari sebuah game dengan grafis bergaya blok ini, kita sudah merangkumkan beberapa game terbaiknya yang hadir di Android yang tentunya dapat dimainkan secara offline dan memiliki kelebihan kualitas grafis yang high definition ataupun tinggi. Agar kalian tidak ketinggalan seputar informasi dan rekomunasi game dari kami, jangan lupa untuk tonton tombol subscribe dan juga loncengnya. Oke, berikut 7 game Android offline blok grafik terbaik dari sisi Saseis. Dragon Quest Builder Game yang pertama ini merupakan sebuah game portingan dari cancel dan PC yang mengangkat genre RPG dan open world disertai konsep bergaya grafis blok yang cukup tinggi dan high definition. Dibesut oleh Square Enix, game ini menyajikan konsep permainan naiknya Minecraft dengan konsep game blok. Nampilkan sebuah game RPG seru yang dibangunan lokasi dunia terbuka dan cerita yang cukup baik, kira akan diajak untuk menjajahi dunia yang terbuat dari balok, dimana nantinya kalian bisa membangun, membuat, dan menyelesaikan tugas utamanya yaitu mengalahkan Dragon Lord atau Boss Akhir. Kalian bisa memahami serangkaian kisah dalam gamenya dengan beberapa cutscene dan juga dialog seiring permainan. Mekanisme gameplaynya tidak jauh berbeda-beda atau mirip seperti dalam game Minecraft dengan perspektif sudut pandang orang ketiga. Di versi mobile-nya ini, kalian juga akan disuguhkan dengan sajian game yang lebih komplit dimana kontrol, fitur, serta DLC-nya bisa kalian nikmati nantinya. Ya, bisa disimpulkan, game ini merupakan versi Minecraft dari Square Enix yang merasa cukup terbaik karena tampilannya yang khas dan bergaya klasik yang camik untuk dipandang. Portal Night Yang kedua, Portal Night merupakan sebuah game offline freemium bertipe suruh PayPal Sandbox yang memiliki konsep game layaknya Minecraft kembali disertai grafis yang tinggi dan memanjakan mata. Game ini merupakan juga sebuah game lawa sportingan dari cancel dan PC kembali. Di gamenya, kalian akan menjadi seorang kesatria yang akan melintasi berbagai portal untuk menjaga dunia dari serangan para makhluk berbahaya. Di awal permainan, kalian bisa menentukan karaktermu sendiri seperti nama, rambut, konsumisasi, dan kelas karakternya. Beragam kelas karakter yang dirkannya memiliki senjata serta pola serangan bervariasi. Tidak lupa juga, fitur membangun dirkannya dimana kalian nantinya bisa membangun rumah sebebas dan sekreatif mungkin. Atau juga, dalam permainan, kalian dapat menyelesaikan misi utamanya yang bisa kalian ikuti dengan mengikuti berbagai quest yang hadir. Nah, kerennya, game ini dibaluti juga dengan visual tinggi yang terkesan keren serta gaya blognya yang khas like-nya seperti Minecraft. Ya, jadi rasakanlah petulangan seru dalam dunia fantasi Portal Knight. The Walking Zombie 2 The Walking Zombie 2 merupakan sebuah game suruh pepal zombie yang hadir dengan visual low-poly dan berkonsep 3D blog grafis. Pian kualitas yang tidak main-main kemali, dilengkapi serangkaian kisah kompleks yang mendalam, perlu diketahui sebelum bermain untuk dapat berjalan tanpa koneksi internet di awal gamenya membutuhkan resource yang harus kalian download saat bermain. Di game ini, kalian akan berperan sebagai seseorang anak yang terlahir dari seorang ibu yang akan berubah menjadi zombie. Story yang diderekannya sangat menarik sekali di mana nantinya player tidak hanya akan bar-bar untuk melawan para zombie mainkan, player juga dituntut untuk menyelesaikan misi-misi kecil seperti membantu para NPC berinteraksi dan mengalahkan para bandit yang akan menyerang. Ya, meskipun game ini menampilkan grafis low-poly, namun konsep gameplay dan story yang sangat menarik sekali bakal memuat kalian antang saat memainkannya. Hunter Craft Hunter Craft merupakan sebuah game TPS offline yang menampilkan grafis blok yang indah dan tinggi. Game ini memiliki ukuran file yang mini sekali namun menghadirkan berbagai fitur yang cukup keren dan pastinya jarang untuk kalian temui. Nah, jika kalian adalah seorang penggemar dari game Minecraft, mungkin kamu bakalan sukadeh dengan game ini karena konsep karakter dan lokasi yang indaharkannya terdapat inspirasi dari Minecraft. Di gamenya, player akan dituntut untuk bertahan hidup di sebuah dunia terbuka kotak-kotak yang dipenuhi oleh para zombie dan makhluk berbahaya. Player akan dilengkapi dengan beragam senjata yang bisa digunakan. Selain hanya bertahan hidup, player juga ditugaskan menyelesaikan beragam misi seperti menyelamatkan seseorang, membunuh para zombie, dan lain sebagainya. Ya, meskipun menampilkan konsep game dengan kotak-kotak, namun grafis yang ditampilkannya cukup terbilang tinggi sekali yang terlihat detail dan tajam. DudeTap 4 DudeTap 4 merupakan game open world simulator yang memiliki konsep game seperti Grand Theft Auto disertai penampilan dengan gaya blok grafis yang ciamik. Dalam game ini, kamu bebas menikmati kota yang indah dan menjelajahi tempat-tempat sesuka mungkin. Kalian bebas melakukan apapun di dalam gamenya, kalian bisa menjadi orang biasa saja atau melakukan hal-hal gila dengan berbar menggunakan senjata membantai warga di sekitar. Kontrol yang ditawarkan dari game ini hadir dengan cukup responsif dengan sudut panah game FPS pada umumnya. Dan untuk grafisnya cukup terbilang unik yang terlihat ciamik dengan khasnya low poly yang colorful. Meskipun game yang satu ini tidak memiliki tujuan akhir yang harus didapatkan, namun dengan konsep dunia yang terbuka, game yang satu ini bakal membuatmu antang kembali saat memainkannya. Blocky Castle 2 Game block grafik yang satu ini merupakan sebuah game kasual yang hadir dengan game yang seru dan penuh hiburan di dalamnya. Menghadirkan game yang menantang juga, kalian di game ini akan dituntut untuk membawa seekor doodle untuk memanjat kastil tower dalam setiap levelnya. Tidak semudah yang dikira, dalam penakiannya saat memanjat akan hadir berbagai rintangan yang rumit dan perlu berhati-hati saat mengambil langkah, contohnya mulai dari melewati spike, musuh yang beragam, dan lain sebagainya. Untuk kontrol gameplaynya terbilang mudah, kalian tinggal menggerakkan doodle dengan kontrol dipet guna meloncat, melaju, dan menaiki tangga. Akan hadir berbagai fitur lain dalam gamenya, contohnya seperti puluhan karakter, grafis block yang tinggi, serta banyaknya level dengan lokasi yang berbeda. Ya, overall, game ini juga adalah salah satu game sederhana yang kompleks dan sangat worth it sekali untuk mengisi waktu kekosongan kalian. LA Crime Web Online RPG Nah, game yang terakhir ini merupakan sebuah game open world seru yang hadir dengan visual block grafik dan environment polygon, disertai style permainannya yang mirip kembali seperti Grand Theft Auto. Kalian dalam game ini akan disuguhkan game open world beraksi geng peperangan yang cukup unik dan ciamik untuk dirasakan. Layaknya seperti GTA, player akan berperan sebagai seseorang gangster yang ditugaskan untuk menyelesaikan serengkaian misi bervariasi yang tercakup dalam sebuah kelompok geng. Contohnya, seperti membangun kelompok, berperang dengan polisi, geng lain, dan lain-lain. Dengan perspektif sudut pandang orang ketiga, kalian pun pastinya sudah cukup pahamlah dengan mekanisme gameplaynya, atau kalian juga bisa melihat teks objektif yang bisa diikuti untuk menyelesaikan misi-misinya. Nah, akan hadir beragam fitur-fitur unik dan seru seperti kota yang sangat luas, senjata tempur yang banyak, aksi-aksi yang keren untuk sekelas game berpenampilan poli, dan masih banyak yang lainnya. Overall, game block grafik yang terinspirasi dari game legendaris Grand Theft Auto ini pastinya harus kalian mainkan. Oke, cukup sekian. Itulah 7 game Android offline block grafik terbaik menurut kami. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk ke-like jika kalian suka dengan videonya, share kepada teman-teman kalian, subscribe agar kalian tidak ketinggalan seputar informasi dan rekomendasi game dari kami. Terima kasih sudah menonton video ini. Terima kasih telah menonton!